Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Disini saya akan menjabarkan Tentang arti penting matematika Apa sih matematika? Oke kita mulai dari sejarah matematika Matematika dalam bahasa latin disebut Matemata Yang artinya sesuatu yang dipelajari Dalam bahasa Belanda Matematika disebut sebagai Wiskunde Atau artinya ilmu pasti Menurut Jemmes & Jemmes 1976 Matematika adalah pola pikir Tororganisir Bukti logis Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah Yang didefinisikan dengan cermat Jelas dan akurat Representasi dari simbol dan padat Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya Ada beberapa karakteristik matematika antara lain Satu, objek yang dipelajari abstrak Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan Dua, kebenarannya berdasarkan logika Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika bukan empiris Contohnya nilai akar negatif dua Tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator Tetapi secara logika ada jawabannya Sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner atau khayal Tiga, pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu Banyak kegunaan kebenaran berdasarkan logika antara lain Satu, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional Kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif Tiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara sajam dan mandiri Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum Diaplikasikan di bidang ilmu lain Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi, permintaan, dan fungsi penawaran Reverse membedakan dua macam matematisasi, yaitu matematisasi vertikal dan matematisasi horizontal Matematisasi vertikal dimulai dari soal-soal konteksual, tetapi dalam jangka panjang dapat disusun prosedur tertentu Yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks Matematisasi horizontal dimulai dari soal-soal konteks dual Mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis Sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah Kedua, cara berpikir matematika itu secara deduktif Kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum Belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak Belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini Tentunya dalam dunia ini, hitung uang, laba dan rugi, masalah pemasaran barang Dalam teknik, bahkan hampir semua ilmu di dunia ini pasti menyentuh yang namanya matematika Itulah sedikit penjabaran dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Inyakum Kami Inyakum Kami Inyakum Kami Inyakum